Sekarang kan hadir Surah Isifatoh nih, 2022, sebelum 2022 ini dia Surah Isifatoh, 26 nih. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad ke-4, namanya Sirih Sel-Silatul Al-Uniyah, ini kitab abad ke-5, namanya Tahdiful Ansar, namanya Al-Majdi, Mutakilatul Talibiyah, ini kitab abad ke-6, 597 Hijriah, namanya Ashajarah Al-Marokah, ini abad ke-7, namanya Al-Fahri, ini abad ke-7, namanya Al-Asili, ini abad ke-8, namanya Ashabatul Musal, Ini abad ke-9, namanya Mutakilatul Talib, tidak ada Ubed sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, Surah Isifatoh sekarang nih, gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, dihidat juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, gua beri itu. Cuma, saya sudah mengatakan itu. Bahwa, ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini, mau menaku sebagai cucu lah, ya silahkan aja. Ada yang berubah Allah sama saya. Namanya Al-Gus, Abu Bakar, Al-Hamsi. Ada yang berubah Allah, siapa yang kenal anak Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubah Allah dengan yang sudah jelas begitu, saya gali hukum. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan, yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris. Kamu anak saya. Nggak mau. Saya anaknya Kang Idris. Mubah Allah, siapa yang dapatlah anak Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau ubah Allah anaknya, ya makin seraka. Saya kepada Abba Ibi itu, begitu. Nggak mau saya melihat Abba Ibi itu, membawa-bawa nama anak keturunannya untuk seraka. Nggak mau saya. Tapi kalau untuk hanya minyak saja misalnya. Mungkin lama-lama akan saya bayangin itu kalau dia maksa maksa terus. Kalau dia maksa terus, suhalu kita ubah Allah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Suhrah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak suhrah istifadah sebagai penetapan nasa. Saya tidak menolak suhrah istifadah dalam penetapan nasa. Tetapi suhrah istifadah tidak bisa untuk mengismat Ba'nawi. Nggak bisa. Sarapnya suhrah istifadah itu, dia tidak boleh bertentangan dengan bayina. Itu menurut di suhrah istifadah adalah tidak adanya mudafik, tidak adanya da'afik, dan tidak adanya mu'alim. Misalnya begini. Saya tadi sudah ngobrol sama Ayah Wahid, nama Pak Wahab Polras, tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Ayah Wahid. Tapi ketika dilihat di dalam buku caketan Ayah Wahid, tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil, ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, suhrah istifadah itu namanya. Oh dia anaknya? Kang Idris. Tapi hakikannya dia anak akad. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, suhrah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu. Kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdosa dalam persaksian. Walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah, bahwa si pulang ini anak Kang Idris. Demi Allah, si pulang ini anaknya Kang Idris. Itu namanya, tidak berdosa mengisbar seorang anak yang sudah suhrah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarga yang anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya. Antanya sekarang di sidik jari ya? Jadi di surat itu, di surat lainnya, sidik jarinya ada. Pas di sidik jari, diperiksa sama. Benar ini. Berarti ini sudah ada bandingan bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah, kalau sudah ada mu David begini, sudah ada mu David, sudah ada David, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan hadir surah istifadah nih, sejak 2002, sebelum 2002, dia sebagai turunan Nabi. 2022. Sebelum 2022 ini, dia surah istifadah turunan Nabi. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad keempat, namanya siri silatil alamiya. Ini kitab abad kelima, namanya tahdib al-ansam, namanya al-mazdi, buntakiratu talibiyah. Ini kitab abad ke-6, 597 jariah, namanya asajarah al-maharokah. Ini abad ke-7, namanya al-fahri. Ini abad ke-7, namanya al-asili. Ini abad ke-8, namanya ashabatul musa. Ini abad ke-9, namanya undatul talib. Tidak ada ubat sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, seolah istifadah sekarang ini, gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa. Beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, lo om itu. Cuma saya sudah mengatakan itu. bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini, mau mengaku sebagai cucu lagi, silahkan saja. Ada yang ajak mubah Allah sama saya. Namanya Agus Abu Bakar Al-Hamsi. Ada yang mubah Allah, siapa yang kenal anak Allah? Tidak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubah Allah dengan yang sudah jelas begitu, saya gali hukum. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan, yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris. Kamu anak saya. Nggak mau. Saya anaknya Kang Idris. Mubah Allah. Siapa yang dapat anak Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau mubah Allah anaknya yang akan celaka. Saya kepada Abahib itu begitu. Nggak mau saya melihat Abahib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Nggak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya. Mungkin lama-lama akan saya layani tuh kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, kalau kita mubah Allah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang nggak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saya, saya mau mati dulu. Siapa yang minta? Boleh, tapi lama-lama. Tapi sekarang saya masih nggak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terhadap. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu, kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemaca belah rumah. Kamu unyil. Kamu yang dibesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu. Malah saya biarkan aja. Biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara. Yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengakung aku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya, putra putri Nusantara, banyak yang ditolini. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka nunggu, dunia vera, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwari, menasehati, meruasi hati saudara-saudara saya. Eh, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu, maka urusannya masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya, itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, mukipin-mukipin, ini kan saudara saya mukipin. Ini mantan mukipin. Ini mantan mukipin. Ini mantan mukipin. Ini mantan mukipin besar. Saya mantan mukipin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya. Walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya. Tapi kan kita tidak mengaku. Kita nanti pegang aja sendiri. Bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu benar. Kalau orang doa, lebih baik kita deg-degan atau benar bukan ini silsilah orang tua kita. Tapi kemudian kita, karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku dihadapan orang. Lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucu kesini duduk bersama aku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau dibilang bukan cucu Nabi. Pas ketemu Nabi, wahai kakekku kakek, mau yang buku. Saya bukan kakek kamu. Saya tidak tahu. Daripada dikituin, malu-malu. Dan misalnya, kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masalahan itu sebelumnya itu, adalah kemaslahatan saya tidak akan sampaikan. Lama itu. Bagaimana saya, apakah ini masalahan atau tidak, buat habaib terutama. Ini masalahat atau tidak untuk umat Islam. Kalau masalah hati Allah, berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. ketika saya taruh itu di web pondok pesantin saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di depok. Nanti akan saya bahas, katanya, di channel Youtube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton. Karena beliau kan seorang ilmuwan, ilmuwan kan orang-orang yang menguasai ini. Ngomong, tunggu. Namunnya ilmuwan. Terima kasih.